Intro Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah KNPI Maluku Utara gelar Silaturahmi Daerah Kegiatan ini digelar sebagai wadah curah gagasan untuk membahas permasalahan yang ada di Maluku Utara Bertempat di Ballroom Grenda Fambela Ternate KNPI Maluku Utara gelar Silaturahmi Daerah Pemuda Maluku Utara Kegiatan ini diadiri oleh anggota DPR RI Ahmad Hatari, Rektor Unistas Hairun Hussein Alting Pengurus KNPI Kabupaten Kota Semaluku Utara, WKPI dan Organisasi Masyarakat serta Kepemudaan lainnya Dalam sambutannya Ketua KNPI Maluku Utara Tamrin Ali Ibrahim mengatakan bahwa Silaturahmi Daerah Pemuda Maluku Utara ini Merupakan cara pemuda melakukan konsolidasi curah gagasan untuk memajukan daerah Di kesempatan ini KNPI Maluku Utara memperkuat dukungan pemuda yang saat ini sedang berjuang membela petani Dengan menurunnya harga kopra saat ini Untuk itu KNPI Maluku Utara mengingatkan pemerintah dan DPRD Maluku Utara Menjawab persoalan ini sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya Untuk memproteksi komoditi unggulan daerah Maluku Utara Saat ini yang paling terasa saat ini detik ini di jam ini Sementara saat ini seluruh pemuda dan organisasi kemudian organ gerakan berada di jalan-jalan Memperteriakan memperjuangkan hak-hak petani Memperjuangkan seluruh kekuatan kekuatan rakyat yang saat ini masih miskin Harga kopra mati keceki KNPI Maluku Utara pada tahun lalu telah mendorong agar upaya percepatan Seluruh kekuatan DPRD dan pemerintah provinsi untuk segera menetapkan Dan mendiskusikan rakyat berada tentang proteksi komunitas punggulan Kopra, Kelapa, CK, dan Palak Tetapi sampai saat ini pemuda gelisah yang seksual saat ini Yaitu adalah belum kita memiliki berada khusus untuk melakukan proteksi komunitas punggulan kita Sementara itu Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Isak Nasir dalam sambutan yang mengapresiasi langkah KNPI Maluku Utara ini Hal ini sebagai dukungan pendapat maupun aspirasi dalam rangka menjaga stabilitas sosial maupun politik di Maluku Utara pada masa mendatang Si langkah ini sekaligus sebagai media untuk menghimpun masukan gagasan-gagasan baru Dalam rangka memberikan rekomendasi berupa koreksi Ataupun secara konseptual ada sebuah konsepsi baru Yang harus dijadikan perhatian dalam konteks pembangunan pembangunan di provinsi Maluku Utara Sekaligus upaya-upaya lain untuk menjaga stabilitas Baik itu stabilitas politik maupun stabilitas sosial Kegiatan ini pun dibuka langsung oleh Isak Nasir Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Secara terpisah kepada Gamalama TV Ketua KNPI Maluku Utara Tamrin Ali Ibrahim mengharapkan Silatda bisa melahirkan gagasan pokok pemuda untuk memajukan daerah Salah satu strategi konsolidasi pemuda di Maluku Utara untuk bisa memastikan seluruh pola pergerakan kepemudaan Yang kundengan keberpihakan pemuda di dalam mendorong percepatan pembangunan Maluku Utara yang ada saat ini Oleh karena itu kita kumpulkan seluruh kekuatan kepemudaan kita Maluku Utara Baik itu organ kemahasiswaan, organ gerakan, organ konsolidasi, organisasi masyarakat Dan juga akademisi serta badan ekstruktif masyarakat untuk duduk dan melakukan gelar bicara tentang soal Menyiapkan Maluku Utara ke depan Salah satunya adalah proses membingkai kembali strategi pembangunan yang ada di Maluku Utara Selain gagasan untuk memujukan daerah di kesempatan ini pula Silatda bisa melahirkan kerjasama visi untuk mengelola tahun politik ini secara baik Dengan cara menjaga keamanan dan kesejukan dalam politik Pemuda didorong untuk aktif berkonstribusi bersama pihak terkait Menjaga situasi politik agar selalu kondusif Dan bagaimana mengatur sirkulasi isu dan strategi politik di tahun 2019 Untuk dalam rangka pengamanan sekaligus menjaga kaptifnas daerah di provinsi Maluku Utara Karena ini sangat penting sekali karena di tahun politik semua potensi pemicu Semua konflik-konflik ini bisa terjadi di tahun 2019 Karena itu KMP Maluku Utara lewat silatda pemuda Maluku Utara ini akan melakukan rekomendasi khusus kepada Polda Maluku Utara Dan juga termasuk dari pemerintah provinsi dan penyelenggara dan pengawasan Untuk bisa melakukan penguatan dan edukasi politik yang strategis Sehingga ini bisa mendapat keuntungan secara langsung kepada kemasyarakat dalam rangka Untuk menambah kapasitas building, kapasitas diri, kapasitas pemilih dalam memutuskan sikap-sikap politik di tahun 2019 Karena itu kita akan menyuruhkan sekaligus saya telah memberitakan kepada seluruh KMP 10 Kabupaten Kota dan seluruh Ormas dan OKP Bahwa pentingnya konsolidasi silatda Maluku Utara ini untuk dalam rangka menyatukan pikiran-pikiran kita di tahun politik Silatda pemuda Maluku Utara ini diisi juga dengan dialog dengan menghadirkan dua narasumber utama Yakni Rektor Universitas Hairun Hussein Alting dan anggota DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Hatari Sementara itu KNPI Maluku Utara akan menerbitkan rekomendasi untuk perlindungan tanaman lokal asli daerah Ini dilakukan menjawab persoalan menurunnya harga kopra di Maluku Utara akhir-akhir ini KNPI Maluku Utara akan mengeluarkan beberapa rekomendasi hasil rembuk bersama pemuda Maluku Utara Dalam gelaran silaturahmi daerah pemuda Maluku Utara kali ini Salah satu yang menjadi fokus utama adalah menerbitkan rekomendasi proteksi komoditi unggulan Maluku Utara Seperti pala cengkeh, kayu manis termasuk kopra Rekomendasi ini dipandang penting untuk segera dibicarakan sebagaimana akhir-akhir ini persoalan kopra yang merugikan masyarakat petani Tuntutan yang akan kita lahirkan dalam rekomendasi KNPI lewat siladab Pemuda Maluku Utara salah satunya adalah mendorong proses percepatan regulasi khusus menyangkut dengan ran perda proteksi komoditas unggulan pertanian kita Saya melihat harus ada perda proteksi komoditas unggulan di Maluku Utara Jadi proteksi terhadap palap, kopra, cengkeh itu harus diproteksi Kalau tidak maka setiap saat bisa terjadi penggulingan dan justru memicu konflik sosial dan konflik ekonomi kita di Maluku Utara Karena itu saya teman-teman KNPI Maluku Utara akan melahirkan rekomendasi khusus menyangkut dengan isu-isu strategis terakhir itu adalah menyangkut dengan kopra Dan juga kita ingin mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memberikan strategi roadmap sekaligus grand design nyangkut dengan pengelolaan kopra Tidak hanya menjadikan kopra sebagai kelapa sebagai kopra tetapi harus ada pengelolaan yang namanya value chain rentanilai panjang Yang harus dipakai untuk dilakukan penguatan potensi kelapa menjadi banyak produk yang tidak hanya sekedar kopra Sebagai langkah penyelesaian jangka pendek, pemuda Maluku Utara ini pun mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara harus proaktif Menstabilkan harga kopra dalam waktu dekat ini Jika tidak maka kehidupan masyarakat petani akan semakin buruk Memang pemerintah harus turun campur Dalam urusan jangka pendek satu bulan ke depan atau satu minggu ke depan Pemerintah harus segera memanggil seluruh patron klien bisnis kelapa Seluruh orang-orang yang berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan penjualan-jualan beli kelapa Harus duduk bersama untuk menjaga stabilitas ini Ini juga salah satu kritik kami kepada gubernur Kritik kami kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota tentang soal Fluktuatifnya angka harga kopra Dan ini kelemahannya memang kita tidak ada perda Tidak ada perda regulasi khusus menangkut pengelolaan proteksi komunitas sumberan kita Sehingga setiap saat bisa terjadi loncakan Bahkan terjadi penurunan hangga harga kopra Yang bisa membuat semua orang bisa dalam stres dan takut dengan situasi pengelolaan kopra Saat ini di beberapa kopra terbengkalai dan kelapa semua tidak lagi diurus Ini juga tantangan kepada pemerintah Mungkin siapa saja gubernur ke depan akan terpilih Ini adalah pekerjaan baru untuk bagaimana mendorong perda proteksi komunitas unggulan Pertanyaan kita harus segera ditetapkan di tahun 2019 Sementara menjawab terobosan pemuda Maluku Utara Untuk mendorong pemerintah menyiapkan rekomendasi proteksi tanaman komoditi unggulan Dipandang sebagai sesuatu yang positif bagi kalangan akademisi Rektor Universitas Hairun Hussein Alting kepada Gamalama TV Menandaskan bahwa perda bisa dibutuhkan tetapi bukan alasan utama penyelesaian masalah komoditi lokal saat ini Yang terpenting menurut Hussein Alting adalah kebijakan dan fokus pada rencana pengembangan sektor Perkebunan andalan rakyat yang sebenarnya sudah ada di Maluku Utara Bisa saja itu memproteksi tetapi yang paling penting adalah arah kebijakan pemerintah dera itu Untuk mengembangkan industri itu yang lebih penting Baru diikuti dengan regulasi Misalnya Maluku Utara dilarang lagi menjual biji pala Misalnya Tetapi kemudian kita olah jadi kita jual itu minyak pala Minyak sirinnya yang kita jual Jadi semua pengusaha itu tidak boleh Dia harus Contoh misalnya hilirisasi terhadap produk pertambangan misalnya Harus ada semelter Kenapa tidak ada misalnya pala Kalau Anda mau beli pala Maluku Utara Anda harus bikin industri nya disini Olah dia disini baru bisa keluarnya dalam bentuk produk yang sudah jadi Bukan lagi pada biji pala dan cengkeh misalnya Hilirisasi di bidang pertambangan kan sudah terjadi Contoh-contoh yang seperti itu Kalau itu bisa dikelakukan oleh pemerintah daerah Senang ini masyarakat Kopra misalnya Nggak boleh jual kopra keluar Tapi itu harus diolah dia menjadi apa Kelapa itu harus diolah dia menjadi apa Baru kita keluarkan Kalau itu bisa dilakukan Itu luar biasa ini Maluku Utara Dengan potensi yang kita miliki Jangan beranjak dulu pemirsa dari layar kaca Anda Halo Ternati masih akan kembali untuk Anda Pemirsa Universitas Hairun menilai fenomena anjlok nilai kopra ini akibat belum seriusnya pemerintah daerah Untuk mengeluarkan kebijakan khusus terkait komoditi perkebunan asli daerah Seharusnya ada kebijakan khusus seperti aturan untuk produksi komoditi bukan sebatas bahan baku akan tetapi sudah menjadi produk Ini disampaikan Rektor Unhair Hussein Alting sebagai pihak kampus telah banyak menerbitkan telaan pengembangan komoditi unggulan hanya belum ada tindak lanjutnya Dunia bergeruan tinggi menilai anjloknya harga produk unggulan lokal Maluku Utara dikarenakan belum fokusnya pemerintah daerah Untuk mendukung pengembangan komoditi unggulan tersebut dalam bentuk industri Hal ini pun disampaikan Rektor Universitas Hairun Hussein Alting Dirinya mengatakan bahwa pihaknya telah banyak melakukan riset yang hasilnya harus butuh pengembangan Selama ini hirilisasi produk unggulan tersebut belum terlihat Hampir tidak ada yang kita lihat di mana ada industri untuk pala misalnya Di mana ada hirilisasi untuk cengkeh misalnya, kelapa misalnya, tidak ada Nah ini yang harus menurut saya perlu kita kembangkan Hasil penelitian itu sudah banyak, tinggal kemana Mau diapakan ini hasil penelitian Nah itu bicaranya adalah pemerintah dengan industri Pemerintah harus fasilitasi perbuatan tinggi ketemu dengan industri agar kemudian bisa menghasilkan produk Kalau tanpa itu ya kita tetap akan hanya jual pala, biji pala Kita tidak pernah menjual produk-produk ikutan dari pala Padahal itu luar biasa nilainya bahkan nilai ekspor itu Pala itu nilai ekspor, cengkeh itu nilai ekspor Bahkan kelapa juga nilai ekspor Nah tetapi sampai saat ini kan kita belum ada Belum ada proses yang menuju ke hirilisasi itu Nah saya berharap ke depan itu Pemerintah daerah kebijakan untuk pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan Itu mari kita satukan ya sehingga kemudian kita tidak produksi kentuna ke depan misalnya Kita tidak menjual biji pala misalnya tetapi sudah pada pengolahan hasil Kalau itu nilainya lebih tinggi, lebih mahal dan masyarakat pendapatannya akan lebih meningkat Ada beberapa komoditi unggulan Maluku Tara yang sudah melalui riset perguruan tinggi Rektor Unhair ini mencontohkan seperti halnya komoditi pala dan sebagainya Yang mesti fokus dikembangkan pembangunan industri yang akan bermuara pada nilai tambah Ini melakukan berbagai riset sebenarnya Dan riset itu telah menghasilkan beberapa produk olahan Yang hanya pada sebatas pada prototipe dari hasil hasil riset yang ada Nah kita harapkan sebenarnya adalah perlu hilir risasi dengan kolaborasi antara empat pihak Yaitu perusahaan, usaha, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan produk perunggulan kita Contoh misalnya yang kita kembangkan saat ini adalah pala Pala menuju pada penyediaan minyak asirin misalnya Dan itu ikutannya banyak bukan hanya pada minyak asirin Tetapi juga pada buah pala misalnya Fulinya, daging palanya itu semua kita kembangkan ke depan Nah tinggal saat ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah untuk bisa support Dari segi industri membuka ruang-ruang kepada peruluan tinggi Hasil hasil riset di peruluan tinggi untuk bisa bekerja sama dengan industri Untuk memproduk hasil-hasil yang ada Kalau itu bisa dikembangkan maka nilai tambahnya akan meningkat Jadi harga pala yang bisa 80 ribu itu bisa menjadi 100 sampai 200 ribu ke depan Dari hasil pala yang ada Nah ini harus kita lakukan ke depan Arah pemerintah kebijakan pemerintah daerah harus menuju ke situ Kalau tanpa itu sulit untuk kita punya petani untuk bersaing Kenapa? Kita hanya bisa menjual pala Kita hanya buah pala, kita hanya bisa menjual fuli Kita hanya bisa menjual kelapa, mau menjual cengke Dan itu kan harganya rendah Sementara itu pemirsa pemerintah daerah harus serius menangani persoalan kopra di Malkutara Bentuk yang bisa dilakukan adalah menginvestasi dana dengan jumlah besar untuk industri kelapa Dengan catatan ditangani kalangan profesional Ini disampaikan Ahmad Hatari, anggota DPR RI asal Malkutara Menjawab persoalan anjuknya harga kopra akhir-akhir ini Anggota DPR RI asal Malkutara Ahmad Hatari ingatkan pemerintah serius untuk menangani persoalan komoditi unggulan di daerah Hal ini diingatkan Hatari menyusul berbagai persoalan yang mendera petani Malkutara Salah satu yang bisa diperbuat adalah serius untuk menginvestasikan sebagian dana untuk membentuk perusahaan holding yang akan bergerak dalam penanganan komoditi hasil perkebunan Untuk mengembangkan perkebunan masyarakat maka butuh investasi secara serius dengan nilai yang cukup besar Untuk itu pembentukan perusahaan holding sangat tepat guna membangun industri daerah untuk menangani persoalan hasil perkebunan ini Kenapa tidak ada pemikiran dari kepala daerah untuk membentuk satu holding company Di bawah holding ini, holding ini payung dari sekian badan usaha di bawah ini Badan-badan usaha ini ada yang bergerak di bidang parwisata Ada yang bergerak di bidang untuk menampung hasil pertanian cengkepala, kopra, dan hasil-hasil bumi lainnya Tuh, kan begitu Di berbagai tempat, tadi saya katakan seperti di Jember Jember punya hotel, punya popa bensin, punya pasar Jadi bagaimana supaya daerah ini meminimai tingkat tergantungan fiskalnya dari dana perimbangan Tetapi ini kan ternyata rata-rata tingkat kemandirian daerah itu kan rata-rata sampai 10 persen Padahal satu daerah otonom yang dikatakan mandiri Ukurannya adalah seberapa besar Tuh, ketergantungan kepada dana perimbangan Ini kan semua rata-rata lupa Itu masalah, PAD-nya berapa sih Nah itu, sementara Kepala daerah tidak memikirkan bagaimana menemukan sentra-sentra pertumbuhan baru Jika perusahaan holdi terbentuk, maka harus dikelola secara profesional Untuk itu, orang-orang yang harus duduk pada perusahaan tersebut Haruslah orang-orang yang benar-benar profesional Agar hasil yang dicapai dari apa yang dibangun bisa terukur Itu di Pasir Pak Lele, ada seorang Cina yang sudah lama jadi warga negara di situ Dia masih menampung sampai saat ini Pasarnya di mana? Di Surabaya Tuh, secara personal saja dia bisa Apalagi kalau ini pemerintah loh Pak Tetapi saya mengatakan Suntikannya jangan tanggung-tanggung Tuh, kalau ini mau berdagang Tapi kalau suntikannya cuma 3 miliar Ya dia bayar gaji Sama 2-3 kali balik-balik ke Jakarta Katanya urusan, habislah Jangan tanggung-tanggung Suntiknya 100 miliar, 200 miliar Kemudian bicara dari 200 miliar Tuh, berapa dividen? Tuh, begitu Dengan 200 miliar You harus juga mempresentasikan kepada kita Terkait dengan profit marginnya setiap tahun Dari 100 miliar yang you kelola Sama-sama Transparan Akuntabel Tapi kalau mau dirikan badan usaha milik daerah Suntikannya 3 miliar Profesi loh Ya habis Satu Yang menjadi direktur di badan usaha milik daerah Harus dicari orang Di luar Orang Ternate Yang profesional Gajinya punya Gaji pun dibayar sesuai Dengan seorang profesional Dia digaji sebesarkan Itu karena memang dia prof di bidang itu Tapi kalau mau ambil PKI pensiunan dari Ternate Bohong aja Kita membentuk holding di Papua Saya masih menjabat Kita mencari seorang direktur utama Yang akan melaksanakan Bidang ini Kita lakukan fit in proper Jangan beranjak dulu pemirsa dari layar kaca Anda Halo Ternate Masa akan kembali untuk Anda Sementara itu pemirsa Pemerintah daerah harus serius menangani persoalan kopra di Malkutara Bentuk yang bisa dilakukan adalah Meninvestasi dana dengan jumlah besar untuk industri kelapa Dengan catatan ditangani kalangan profesional Ini disampaikan Ahmad Hatari Anggota DPR RI asal Malkutara Menjawab persoalan anjuknya harga kopra akhir-akhir ini Anggota DPR RI asal Malkutara Ahmad Hatari Ingatkan pemerintah serius untuk menangani persoalan komoditi unggulan di daerah Hal ini diingatkan Hatari menyusul berbagai persoalan yang mendera petani Malkutara Salah satu yang bisa diperbuat adalah serius untuk menginvestasikan sebagian dana Untuk membentuk perusahaan holding yang akan bergerak dalam penanganan komoditi hasil perkebunan Untuk mengembangkan perkebunan masyarakat Maka butuh investasi secara serius dengan nilai yang cukup besar Untuk itu pembentukan perusahaan holding sangat tepat Guna membangun industri daerah untuk menangani persoalan hasil perkebunan ini Kenapa tidak ada pemikiran dari kepala daerah untuk membentuk satu holding company Di bawah holding ini Holding ini payung dari sekian badan usaha di bawah ini Badan-badan usaha ini Ada yang bergerak di bidang parwisata Ada yang bergerak di bidang untuk menampung hasil pertanian Cengkepala, Kopra, dan hasil-hasil bumi lainnya Tuh, kan begitu Di berbagai tempat, tadi saya katakan Seperti di Jember Jember punya hotel Punya pompa bensin Punya pasar Tuh, jadi Bagaimana supaya daerah ini Meminimais Tingkat kertirgantungan fiskalnya Dari dana perimbangan Tetapi ini kan ternyata Rata-rata Tingkat kemandirian daerah Itu kan rata-rata Sampai 10% Padahal Satu daerah otonom Yang dikatakan mandiri Ukurannya adalah seberapa besar Tuh Ketergantungan Kepada dana perimbangan Ini kan semua rata-rata Itu masalah PAD-nya berapa sih Nah itu Sementara Kepala daerah Tidak memikirkan Bagaimana menemukan Sentra-sentra pertumbuhan baru Jika perusahaan holdi terbentuk Maka harus dikelola secara profesional Untuk itu orang-orang yang harus duduk Pada perusahaan tersebut Haruslah orang-orang yang benar-benar profesional Agar hasil yang dicapai Dari apa yang dibangun Bisa terukur Itu di Pasipalele Ada seorang Cina yang sudah lama Jadi warga negara disitu Dia masih menampung Sampai saat ini Pasarnya dimana Di Surabaya Tuh Secara personal saja dia bisa Apalagi kalau ini pemerintah Lopak Tetapi saya mengatakan Suntikannya jangan tanggung-tanggung Tuh Kalau ini mau berdagang Tapi kalau suntikannya Cuma 3 miliar Ya dia bayar gaji Sama 2-3 kali Balik-balik ke Jakarta Katanya urusan Habislah Jangan tanggung-tanggung Suntiknya 100 miliar 200 miliar Kemudian bicara Dari 200 miliar Tuh Berapa dividen Tuh Begitu Dengan 200 miliar You harus juga Mempresentasikan kepada kita Terkait dengan profit marginnya Setiap tahun Dari 100 miliar Yang you kelola Nah Sama-sama Transparan Akuntabel Tapi kalau mau dirikan Badan usaha milik dekara Suntikannya 3 miliar Profisi loh Ya habis Itu Yang menjadi direktur Di badan usaha milik daerah Harus dicari orang Di luar Orang Ternate Yang profesional Gajinya punya Gaji pun dibayar sesuai Dengan seorang profesional Tuh Dia digaji sebesarkan Itu karena memang dia prof Di bidang itu Tapi kalau mau ambil PKI pensiunan dari Ternate Bohong aja Ya Kita membentuk holding Di Papua Saya masih menjabat Kita mencari seorang Direktur utama Yang akan melaksanakan Tuh Bidang ini Kita lakukan fit in proper Ahmad Pikal Fibritiat Moko Gamalama TV Sebulan disediakan mobil Disediakan rumah Yuk Kelo Terima kasih telah mencari